Video viral yang memperlihatkan puluhan arah pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Lapas 1 Amakasar, tengah nonton bareng atau nobar film berjudul Miracle Insel No. 7. Ada pun video tersebut diunggah oleh akun TikTok ad Agbar Ramadan Underskores pada Senin 15 Mei 2023. Dalam video tersebut, tampak Napi begitu menikmati film yang disutradarai oleh sutradara kondang Hanung Bramantio. Sebagai informasi, film tersebut merupakan film remake yang sebelumnya disutradarai oleh sutradara asal Korea Selatan, Lee Hwang Kyung, pada tahun 2013 silam. Film tersebut turut mengundang tawa para narabidana, tetapi juga membuat mereka meneteskan air mata. Bahkan tampak para narabidana mengusap air mata yang menetes saat menonton film tersebut. Hingga selasa 16 Mei 2023, video tersebut sudah ditonton lebih dari 2,9 juta kali. Disukai lebih dari 367 ribu netizen dan dikomentari 3087 orang. Jurnalis Tribunews.com pun menghubungi pengunggah video tersebut yang merupakan staff Humas Lapas 1 Amakasar, Akbar Ainur Ramadan. Akbar mengungkapkan kegiatan tersebut dikelar pada Sabtu 13 Mei 2023 lalu. Ia menyebut kegiatan nobar seperti ini telah diselenggarakan sejak tahun lalu dan dikelar setiap bulannya secara rutin. Akbar mengatakan kegiatan nobar Miracle Incent No. 7 juga bekerja sama dengan peserta kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Negeri Makassar. Ia mengungkapkan alasan pihaknya memilih film Miracle Incent No. 7 untuk ditonton lantaran memiliki alur cerita yang dianggap sama dengan narapidana. Akbar pun tak menyangka bahwa antusiasme para narapidana sangat tinggi ketika pihaknya memutuskan untuk memutar film tersebut. Bahkan dirinya mengatakan sampai tak menyangka bahwa para narapidana menangis ketika menonton film tersebut. Akbar juga mengungkapkan bahwa video yang diunggahnya tersebut sampai direpost oleh pemberan utama film yakni aktor Vino G. Bastian. Akbar mengungkapkan kegiatan nobar film merupakan aktivitas favorit para narapidana di lapas 1 Amakassar. Hal tersebut lantaran adanya larangan bagi narapidana untuk mengakses dunia luar dengan cara apapun. Salah satunya terkait update film terbaru yang ditayangkan di bioskop. Akbar juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti nobar film ini adalah wujud pemenuhan hak bagi narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Selain nobar, dirinya mengatakan ada kegiatan lain yang juga dikelar seperti pementasan seni. Akbar pun berharap dengan adanya kegiatan pembinaan seperti nobar film, maka para narapidana bisa mendapatkan hak-haknya ketika sudah bebas kelak. Selain itu, dirinya juga menginginkan dengan adanya kegiatan semacam ini dapat merubah sifat para narapidana agar lebih baik lagi saat sudah dinyatakan bebas dan kembali hidup di tengah masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!